Naik kereta api, tut-tut-tut, siapa hendak turun? Oke Mika Friends, Halo Mika Friends semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku, Mika Zuki, Hobi. Terima kasih telah menonton! Di hari ke-21, ke hari ke-24, wow. Udah 24 hari ternyata kita ngedobrak ke Daikas dan korban kita adalah Daikas Lawas Mika Friends. Kenapa Daikas Lawas? Ya gitu lah, seneng aja ya kan? Ngeliat ini karena pengen didobrak, biar seneng. Oke, Mika Friends, ini dia. Ini, wow. Ada 1998 First Edition Mercedes SLK. Ini dia, ganteng kan? Ini, gantung, Mika Friends. Sebelum kita ngeliat isinya, mari kita lihat dulu kartunya seperti apa. Kartunya itu modelnya begini. Nah, begini doang, Mika Friends. 2, Mateus. 2, wow. Dan belakangnya ini ada, Collector 646. Wow, ini ada nih, Hot Wheels 30 tahun. Dari 1968 sampai 1998. Wih, lama juga ya. Get a free car truck, The Hot Wheels Birthday Club. Caranya, bla 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 bla. Ini dia, wow. Sudah lama ya, kan? Oke, Mika Friends. Mari kita lihat seperti apa detail. Buat Mika Friends semua yang belum subscribe channel ini, boleh kalian di-subscribe. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan agar aku bisa makin semangat untuk ngedobrak ataupun nge-review die case bareng kalian. Ataupun ya handik-handik gitu ya, Mika Friends. Oke, Mika Friends. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan selalu ngedukung aku tanpa kalian. Aku nggak mungkin semangat buat video. Oh iya, Mika Friends. Bantu aku ya untuk 500 subscriber biar aku bisa ngadain giveaway diorama yang sudah aku posting di Instagram. Itu untuk 500 subscriber. Untuk merayakan 500 subscriber, aku bakalan nge-give away diorama 2 cent. Oke, Mika Friends. Sudah terbuka. Mari kita intip-intip seperti apa detailnya. Wow. Oke. Oke, semuanya. Siap. Kita intip-intip ya. Ini dia, Mika Friends. Ada... Eh, wow. Catnya terkelupas. Ada Mercedes SLK, Mika Friends. Ini dia. Wih. Nah, ini ada tulisannya nih. Tulisannya... Com... Com apa nih? Kompresor kayaknya. Tidak terlalu kecil. Jadi, tidak terlalu kelihatan. Kayaknya sih kompresornya. Tampilannya seperti ini, Mika Friends. Tuh. Wih. Cakep ya. Ganteng, Mika Friends. Ini untuk tampilan sebelah kanannya. Eh, sebelah kirinya. Dan untuk tampilan depannya itu seperti ini. Wow. Ada lambang Mercedes-Benz nih. Kalau kalian bisa melihat tuh. Dan lampunya. Ini tuh bukan cat loh, Mika Friends. Melainkan plastik. Wah. Emang gila yang lawas ini ya. Beda banget sama day case sekarang. Kalau day case sekarang mah. Dinyatu sama bodi. Kebanyakan ya. Nyatu sama bodi. Tidak seperti ini. Wow. Mungkin ini rare pada zamannya ya kali ya. Tampilan ini. Loh. Kok beda ya. Nih, kalian bisa melihat nih. Aku baru kali menemuin. Ada cat handle grip. Tapi ini tidak rata ya. Tidak rata. Catnya. Handle gripnya dimana. Catnya dimana. Iya kan. Ini ada tempat untuk meletakkan plat number. Dan disini ada tulisan juga compressor. Nah, ini baru mending nih handle grip sama catnya nyatu. Dan disini ada tulisan hot wheelsnya Mika Friends. Akan tetapi di bagian sebelah kiri tidak ada. Hanya ada di sebelah kanannya doang. Wey. Betapa beruntungnya aku ngedoprak ini. Dan disini sih ini kita bisa melihat. Ini itu tutup tangki untuk pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kanan. Jadi dia bisa ngisi bahan bakar di sebelah kanan. Gitulah. Untuk bagian atasnya itu seperti ini Mika Friends. Aku ngomong apa sih dari tadi ya. Kok jayu sangat ya kan. Nih. Seperti ini tampilan Mika Friends. Dan ini kenapa ada pembatas. Aku mungkin aja ini kayaknya sih ini bisa tipe dua tipe ya. Convertible sama yang ada atapnya. Mungkin seperti itu Mika Friends. Tapi aku nggak tau juga. Aku juga belum pernah lihat real carnya. Nanti aku coba bakalan searching dulu. Bener nggak pernyataan seperti ini. Oke Mika Friends. Dan di bagian bawahnya. Wih. Wow. Detail banget ya. Ini dia ada tulisan Mercedes SLK 1997 MI Hot Wheels Malaysia. Dan base-nya ini adalah besi Mika Friends. Detail banget nih. Bisa kita ngeliat nih. Tuh bagian gerdong belakang. Wow. Ini jalur apa ya. Kalau nggak salah sih jalur exhaust. Jalur kenalpotnya ya. Gampang banget ya. Oh iya kita lihat nih. Interiornya. Wah. Interiornya bisa kita lihat disini. Kemudi ada di sebelah kiri. Nah. Cakep ya. Nggak kayak. Jaman sekarang ya. Paham kan Masu. Masu ku jaman sekarang. Untuk kemudinya tidak. Tidak sedetail ini. Kan ada lubang-lubangnya. Nah. Tidak sedetail inilah Mika Friends. Sebentar aku kasih percayaan lagi. Tidak sedetail ini. Ini tuh detail banget ya kan. Tuh bisa kita ngeliat kan. Wow. Disini ada lubang-lubangnya. Kalau yang kemudian jaman sekarang mah. Nyatu aja udah gitu. Plak. Gitu ya. Disini kita bisa ngeliat nih. Interiornya. Wih. Ganteng banget nih. Emang yang lawas itu emang lebih menggoda Mika Friends. Detail banget. Disini kita bisa ngeliat tuh. Wipernya tuh. Kiri dan kanan. Ada dua ya. Satu. Dua. Wipernya. Emang ganteng banget. Gila. Untuk bagian belakangnya. Wih. Tinggal dikasih cat aja. Untuk stop lampnya ya kan. Disini mungkin. Yang bawah ini untuk. Lapusen ya kali ya. Dan pelaknya sendiri ya. Biasa. Standar. Masih pelak. Pelak-pelak bawaan. Dari matel ya kan. Bukan untuk tipe sport. Tapi ini pelak-pelak kaki lima juga. Mika Friends. Bawah udah lama kali ya. Pelaknya ini. Sejauh ini overrated. Bagus banget ya. Bagus banget. Kalau aku kasih. Bisa kasih. Boleh kasih nilai. Dari 1 sampai 10. Ini tuh. 9,5. Kenapa? 9,5. Detailnya itu ganteng banget. Mika Friends. Tuh. Wow. Gila. Tuh. Kalian bisa ngeliat tuh. Ini. Cakep ya Mika Friendsnya. Nah itu kemudinya. Di bagian kemudinya. Itu yang aku maksud. Tuh. Kalian bisa ngeliat kan. Tuh. Dia gak plek. Gak nyatu gitu. Tapi ada lubang-lubangnya. Coba day case zaman sekarang. Tidak ada yang seperti ini. Kalau kalian setuju dengan penilaanku. Boleh tulis di kolom komentar Mika Friends. Aku tunggu jawaban kalian semua. Oke Mika Friends. Terima kasih buat yang sudah menonton. Buat kalian yang suka dengan video ini. Boleh tinggalkan like, komen, dan share. Di social media kalian. Ataupun di teman-teman kalian. Dan buat kalian yang gak suka dengan video ini. Boleh kirimkan kritik dan saran. Serta. Ya bener. Cuman kritik dan saran aja sih. Di kolom komentar ya. Biar aku tahu apa yang harus aku perbaiki. Di kemudian hari. Ataupun pada video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang ingin request. Agar aku ngedobrak apa. Didobrak day case harian. Boleh tinggalkan juga di kolom komentar. Aku terima kasih banget. Sama kalian yang udah ngedukung aku selama ini. Yang buat aku itu gak patah semangat. Untuk nge-upload. Ataupun untuk bikin konten juga. Terima kasih banget ya. Buat kalian semua. Mari kita saling mendukung. Hobi kita semua. Hobi kita masing-masing. Eh bukan. Hobi kita masing-masing. Hobi kita semua ya. Oke lah. Biar gak kepanjangan waktu ngebacotku. Terima kasih banyak nih ke friend semua. Mantep nih day case. Cakep. Bye bye.